Anda kembali menyaksikan NetBali. Usai dilakukan uji coba perubahan arus, jalur lalu lintas di kawasan wisata kuta dikembalikan seperti semula kamis pagi. Aparat kepolisian maupun dinas perhubungan akan segera menggelar rapat evaluasi terkait uji coba perubahan arus tersebut. Jalur lalu lintas di jalan Pati Jelantik yang selama 3 pekan terakhir diubah dari arah barat ke timur mulai kamis pagi sudah dikembalikan dari timur ke barat. Warga dan wisatawan sudah bisa melalui jalan Pati Jelantik untuk menuju jalan Legian seperti sebelum perubahan arus. Di jalan Legian pun sudah kembali menggunakan jalur utara menuju selatan setelah sempat berubah dari arah sebaliknya. Dikembalikannya jalur lalu lintas kawasan wisata kuta seperti semula ini berdampak positif pada lancarnya arus kendaraan. Dari jalan Legian hingga keluar menuju jalan Raya Kuta tidak tampak kemacetan seperti saat perubahan arus lalu. Namun karena banyak pengendara yang belum mengetahui pengembalian jalur masih terdapat sejumlah kendaraan yang melawan arus. Polisi akan segera menggelar rapat evaluasi uji coba perubahan arus dengan lidas perhubungan pada 26 Februari mendatang. Polresa dan pasar belum bisa memastikan akan melanjutkan perubahan arus atau mengembalikan lalur lintas seperti kondisi awal. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.